selamat menikmati review meter source leading dari aldo powertools makasar ya, unboxing ya ini tuasnya untuk samping kiri kanannya dan ini keleng penjepit untuk penjepit penjepit material penjepit payu penjepit aluminium dan ini kartu garansinya ada juga cadangan karbon brushnya yang penting yang ini karbon brushnya jangan hilang kartu garansinya masih garansi selama 6 bulan ya service gratis 6 bulan ini clamp sampingnya ini sudah ada kayak makita LS1040 dan ini baringan debunya ya unitnya ya unitnya geras gerase ya kita untuk pertama kalinya ini dilepas ya ini untuk menaikan ini ini kuncinya tekan dulu mesinnya tekan 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 untuk memutar arah ini ke sini dia tidak bisa pakai tangan nggak bisa harus pakai tuas tuasnya masukkan di sini tekan nah ini pakai kunci ini dibawahnya ini pakai kunci tekan yang sepatnya baru diputar ini putar sampai 45 derajat untuk potong aluminium ini sangat proses tapi ini harus diganti kalau potong aluminium yang ini harus diganti dengan yang kecil lagi rongganya sama kayak Makita kecil dia disininya ini harus diganti untuk aluminium jadi ini untuk mata potongnya masih mata potong kayu 24T maksimal pemotongannya 35 32 cm ini masih terjangkau ya sampai 30 cm kalau Rio hanya 22 cm kalau Aldo Aldo memang hanya besar dia daya potongnya untuk Aldo ya untuk ini kepresisiannya bisa dites ya ini sangat presisi 0-45 derajat yang penting hanya ini saja dan ini ini kunci sampingnya tadi untuk plat yang lebar ya sebenarnya terbalik biarlah hanya sementara sementara saja klemnya disini ya ini fungsinya untuk wajah mundurkannya powernya ini 1500 watt tapi kalau punya meteran listrik 900 watt masih bisa digunakan meteran ini 1500 watt dia 2 HP tapi masih bisa digunakan di meteran 900 watt kali ini kita tidak coba karena kabelnya enggak ada sudah berapa kali coba mungkin bisa lihat di video video selanjutnya video sebelumnya Oke keterangannya loh keterangannya blur blur ya keterangannya hmm susah untuk fokusnya karena ini terlalu besar ya keterangannya 1500 watt 220 volt 7 inci 185 mm dan ini serial nomornya enggak boleh hilang kalau hilang enggak garansi ya oke itu saja untuk mata potongnya kenapa dia tidak bisa ditindes begini ini harus ditekan ini ini ditekan juga ke kalau enggak ditekan dia enggak bunyi ini ini harus ditekan ya untuk pengunciannya ini bisa di setel ya harus di setel kedalaman potongnya ini di setel berapa kedalamannya kalau kurang dalam dia ndak memotong nah ini bagusnya ini bisa distal ini lihat ini bisa miring enggak sama kayak ini lihat ini bisa setelan miring ya ini pengotongnya bisa miring sama sekali dia kayak Bitek HM HM 1410 sama kayak HIPRO 10 inci dia bisa miring kayak gitu nomornya juga meter saw bisa nyiku bisa nyiku bisa miring ya miring 45 derajat ya di setel dari situnya ada dua penyetelannya hmm oke reviewnya sampai disitu saja untuk untuk hasil yang untuk aluminium aluminium itu sarannya diganti ini ini kan ada baut diganti ininya dengan plastik biasa kita bikin sendiri potong sendiri bikin sendiri begini kayak sekecil ini sekecil sekali jangan besar begini kalau untuk aluminium besar begini akhirnya Maka akan pecah 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 malu ini tuh aluminium nah bisa diganti mata potong aluminium hop untuk mata potong besi diganti ke sini enggak bisa kami sudah tes mata potong besi tidak sama stunnya mata potong besi dengan mata potong meter saw ya tidak sama ya oke sampai situ saja reviewnya silahkan di order bos Bani Jaya Group Makassar ready ready stock dadah